Kami akan bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat dari Abdullah di Samarinda, Kalimantan Timur Assalamualaikum Ustaz, amalan apa yang dapat menyelamatkan diri dari azab kubur dan agar bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam barzah nanti, silakan Ustaz Jadi pertanyaannya berkaitan dengan amal-amal apa saja yang dapat menyelamatkan seorang dari azab kubur yang pokok yang pertama kali, yaitu mentawidkan Allah itu yang harus diingat, itu asas orang selamat dari azab kubur, yang mentawidkan Allah menjauhkan segala macam perbuatan syirik dan terus setiap kita menyebutkan tentang amalan atau kutaman amalan, yang paling pertama kita sebutkan tawhid Tauhid dan Tauhid karena ini semua dakwanya para nabi dan para rasul adalah Tauhid menegakkan Tauhid artinya mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah tidak mempersyukur Allah dengan sesuatu pun juga karena orang kalau datang kepada Allah dengan sepenuh bumi dosa dengan syarat dia tidak berbuat syirik Allah akan datang dengan sepenuh bumi ampunan wahai anak Adam, saat engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa dengan syarat tidak berbuat syirik kepadaku tidak berbuat syirik, tidak menyukur Allah dengan sesuatu pun juga maka aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan jadi harus tegakkan Tauhid Tauhid ini penting menjauhkan segala macam perbuatan syirik yang kedua yang tidak menyelamatkan dari adab kubur yaitu mati syahid jihad di jalan Allah amal-amal soleh yang paling tinggi puncaknya jihad di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah untuk membela agama Allah disebutkan dari hadith miqdab bin ma'di karibah radiyallahu an yang diriwetkan oleh imam tirmidhi ibn wajar dan ahmad ketika disebutkan tentang orang yang mati syahid itu ada enam perkara kemudian disebutkan wa yujaru min azabil qabr akan dilindungi dari adab kubur jadi orang yang mati syahid itu akan dilindungi dari adab kubur kemudian diantaranya lagi setelah tauhid kemudian mati syahid dia sholat sholat yang lima waktu jangan tinggalkan dikerjakan dengan ikhlas dikerjakan dengan itibat dikerjakan dengan husu dan yang paling pentingnya tumak nina dia tumak nina karena rukunnya sholat tumak nina dia kerjakan kemudian yang keempat ya yang pertama tauhid yang kedua jihad yang ketiga sholat yang keempat yaitu ribat ribat ini menunggu di pos penjagaan ketika berjihad dengan Allah jadi orang yang berjihad dengan Allah dan dia menunggu di pos penjagaan ya ribat ini di jalan Allah dia menunggu di pos penjagaan dia siap dirinya untuk mati di medan perang ditunggu di pos penjagaan dia siap mati diletakkan di depan atau di belakang dia siap untuk mati untuk membela agama ini maka dia akan dijaga dari fitnah kubur Nabi yang ribat menunggu di pos penjagaan di medan jihad untuk membela agama Allah maka amalnya akan terus diberkahi sampai hari kiamat dan dijaga dia dari fitnah kubur untuk menunggu di pos penjagaan yang berjihad itu pahalanya luar biasa penjagaan yang sangat besar kemudian yang selanjutnya membaca surah tabarok yang antara untuk menyelamatkan dari adab kubur yang keberapa tadi yang yang kelima yaitu membaca surah tabarok disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radiyallahu'an rasul bersabda surah tabarok surah tabarok itu itu akan mencegah dari adab kubur artinya surah tabarok ini bukan sekedar dibaca aja dipahami isinya dan diamalkan surah tabarok surah al-mulq surah yang ke 67 surah tabarok surah al-mulq itu mencegah dari adab kubur diriwetkan oleh Abu Syekh dalam tabakat al-sabaniyin disuaikan oleh Syekh al-bani dalam sila-sila ahadith as-sahihah di juz yang ketiga dan juga dalam sahih jamiah-sahhir kemudian diantara yang lagi menyelamatkan dari adab kubur sesuai dengan yang tadi hadithnya yang berkaitan dengan adab di syara akidah yaitu membersihkan diri dari kencing ini perhatikan nih kita harus membersihkan diri dari adab kubur karena Nabi menyebutkan dalam hadith kata Nabi s.a.w istanzihu minal bawul bersihkan diri dari kencing karena umumnya adab kubur dengan sebab kencing makanya kita harus bersihkan diri dari kencing betul-betul bersih kita ketika kita istinja dan juga hati-hati kepada kencing anak-anak antum hati-hati jangan sembarangan adab kubur dengan sebab kencing hati-hati bersihkan kencing itu hati-hati kemudian juga diantaranya disebutkan sadaqah yang keberapa tuh yang ketujuh sadaqah jadi sadaqah itu menyelamatkan seorang dari adab kubur dalam hadith yang diriwetkan oleh imam tabrani dalam mu'jamul kabih dan dihasankan oleh syekh al-bani inna sadaqah la tutfi'u an ahliha haral kubur sesungguhnya sadaqah itu akan memadamkan bagi penghuninya panasnya kubur dia akan terlindung dari adab kubur kalau orang banyak sadaqah dan sadaqahnya ikhlas karena Allah SWT yang ke delapan yaitu membaca Al-Quran secara umum Al-Quran melaksanakan sholat berjamaah di masjid melaksanakan puasa seperti yang disebutkan dalam kitab sahih targib itu yang keberapa yang ke delapan yang ke sembilan yaitu berlindung kepada Allah dari adab kubur selalu berlindung kepada adab kubur maka Nabi doa-doanya selalu mengatakan sahabat untuk berlindung dari adab kubur itu diantara yang dapat menyelamatkan manusia dari adab kubur Wallahu'alam mudah-mudahan bermanfaat wa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selamat menikmati terima kasih